Aku akan menceritakan sebuah film berjudul The Girl in the Sun Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya Di awal cerita, kita diperlihatkan satu keluarga yang sedang pergi liburan di suatu tempat Dan sang anak bungsu pergi untuk menyelamatkan seekor anak kucing yang terjebak di antara batu karang Sehingga sang ibu memanggil mencari anak bungsu Saat akan diselamatkan, anak kucing itu mencakar si anak penyelamat itu dan kucing itu kembali ke rumah tuanya Adegan berlanjut ke seorang pemuda yang bernama Kosuke Okuda Yang datang terlambat karena kesiangan Segala sesuatu persiapan sudah siap untuk presentasi Kosuke terlambat dan begitu sampai di kantor langsung dapat omelan dari partnernya yaitu Tanaka Mereka pun segera mempersiapkan bahan presentasi Saat Kosuke sibuk mempersiapkan, Tanaka hanya sibuk membicarakan makanan Setelah selesai persiapan, mereka berangkat menuju tempat klien Kosuke dan Tanaka bekerja di perusahaan pengiklanan kereta Mereka bermaksud mengajukan presentasi ke perusahaan yang bergerak di bidang pakaian wanita Setibanya di perusahaan itu, Kosuke dan Tanaka bertemu dengan pimpinan di perusahaan itu Tanpa disadari, pandangan Kosuke beralih ke seorang wanita yang baru saja memasuki ruangan Menurutnya seperti tidak asing bagi Kosuke Namun bagi si wanita, dia langsung dapat mengenali siapa laki-laki itu Wanita itu bernama Wata Raimau Dan ternyata mereka dari SMP yang sama dengan Kosuke Kemudian saat presentasi mulai, Tanaka memberikan beberapa contoh iklan yang paling diminati oleh klien Namun saat itu, Kosuke malah sibuk menatap Mao dan terpesona karena paras cantiknya Di tengah presentasi, Tanaka memanggil Kosuke berulang kali Hingga dia kebingungan saat Tanaka menanyakan nilai minus di laporan itu Sesaat, Kosuke mencari kesalahan Justru, Mao memberikan jawaban atas kesalahan hitungan diskot di halaman terakhir Setelah dicek, ternyata benar Kosuke dan Tanaka kemudian meminta maaf atas kejadian itu Saat berpamitan pun, pandangan Kosuke tak beralih dari Mao Setibanya di rumah, Kosuke menceritakan pertemuannya dengan Mao kepada adiknya Sota Adiknya pun memberi saran untuk mengajaknya ketemuan dan menanyakan Sudah punya cowok atau belum dan mengundangnya sekali-kali Saat itu, Kosuke kembali teringat Sindo sedikit cemburu Saat Tanaka dan Kosuke pulang pun, Mao nampak memperhatikannya Di hari selanjutnya, gambar desain pesanan dari perusahaan Mao selesai Kosuke nampak bersemangat untuk mengantar ke kantor Mao Di tempat lain, Sindo dan Mao sedang bekerja Tak berselang lama, mereka mendapat pemberitahuan jika Kosuke datang Namun karena penasaran, Sindo kemudian menanyakan tentang Kosuke kepada Mao Tentang hubungannya dengan Kosuke selama di sekolah Maupun menceritakan, Kosuke sering membantu Mao karena teman sekelas Tapi Sindo merasa belum puas dengan jawaban Mao dan ingin menggali lebih dalam Tanpa disadari, Kosuke memasuki ruangan dan mengagetkan mereka berdua Di sini, Kosuke merasa senang karena kembali bertemu dengan Mao Saat kembali ke kantor, Kosuke mengajukan gambar iklan itu kepada pimpinan Namun pimpinan merasa jika gambar iklan itu mengandung unsur pornografi Yang dapat merusak citra perusahaannya Pimpinan pun menolak gambar tersebut dan meminta Kosuke menyerah Setelah pulang kerja, Kosuke terus berpikir cara agar gambar iklan itu dapat diterima Secara tidak sengaja, Kosuke melihat gambar iklan di perusahaan lain yang lebih vulgar Dari situ, Kosuke mendapat ide untuk memfoto semua iklan vulgar yang ditampilkan di ruang publik Bahkan di stasiun-stasiun kereta lain, Kosuke melakukannya hingga larut malam Pagi harinya, saat Kosuke mencari iklan lain, dia nampak ketiduran di bangku dan dibangunkan oleh Mao Kemudian, mereka berdua ngobrol dan Kosuke mengatakan Jika gambar produk iklannya belum dapat diiklankan karena mengandung unsur pornografi Kemudian, Kosuke menunjukkan beberapa foto di kameranya Mao ingin membantu Kosuke mencari bukti lainnya dan pergi bersama Kosuke mencari iklan lain di seputaran distrik kota Dalam pencarian itu, terlihat mereka berdua nampak saling mengagumi satu dengan yang lain Setelah bukti foto iklan dirasa cukup, Kosuke mencetaknya dan menunjukkannya kepada pimpinan Yang kemudian, gambar iklan Mao disetujui untuk ditinjau ulang Kosuke segera mendatangi Mao dan memberitahukan kabar baik itu kepada Mao Mao pun merasa lega dan berterima kasih kepada Kosuke Namun, saat Kosuke akan pulang, tiba-tiba Mao mendekati Kosuke dan menciumnya Setelah proyek itu selesai, mereka lebih sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama Saat itu, Kosuke mengajak Mao bermain basket Setelah puas bermain, mereka istirahat dan mereka saling bercerita tentang masa lalu Yang di situ, terlihat Mao mencari dan ingin bertemu kembali di Universitas Tokyo Namun tidak menemukannya Mao pun mencoba mencari keberadaan Kosuke Mao merasa senang dekat dengan Kosuke Tampaknya, mereka saling jatuh cinta Keesokan paginya, Kosuke terlihat senyum-senyum sendiri di kantor Dan sangat bersemangat saat bertemu dengan Tanaka Kemudian, menyerahkan revisi pekerjaannya yang membuat Tanaka terharu dan memeluk Kosuke Di sisi lain, Shindo ingin mengajak Mao keluar melihat pameran dan sekalian makan Namun, Mao menolaknya karena sudah ada janji dengan Kosuke untuk pergi ke Enoshima bersama Di situ, Shindo merasa sedikit kecewa Tapi terlihat, dia dapat menerima itu Hari itu, Kosuke berangkat ke pulau Enoshima Mereka ingin jalan-jalan dan berlibur di pulau itu Mao dan Kosuke tampak menikmati perjalanan itu Di samping untuk tujuan wisata, pulau itu juga menjadi tempat untuk hidup kucing Dan, populasinya sangat banyak dan berada di sekitar pulau Tapi, mereka tak menyadari jika Shindo mengikuti mereka berdua Hari itu, Mao juga mencoba menulis nama mereka di gembok dan menguncinya di depan lonceng cinta Kemudian, Kosuke mengajak ke rumah penampungan kucing yang berada di pulau itu Kosuke sangat senang bermain di tempat itu Kosuke juga sangat menyukai kucing Namun, saat itu, Mao melihat seorang ibu yang menjadi penjaga rumah itu Mao meminta Kosuke pergi untuk membelikan minuman Terlihat, Mao membicarakan sesuatu dengan ibu penjaga Yang kemudian, mengajak Kosuke pergi ke rumah Mao untuk bertemu keluarganya Setibanya di sana, Mao mengatakan kepada ayah dan ibunya akan segera menikah Hal itu membuat kaget ayah dan ibunya Begitu juga dengan Kosuke Namun, saat itu, ayahnya ingin berbicara empat mata dengan Kosuke Dan menanyakan seberapa dekat dengan Mao Saat itu, ayah Mao mengatakan jika Mao mempunyai penyakit yang suatu saat dapat kembali kambuh Penyakit Mao berupa hilang ingatan yang di mana Mao hanya mengingat setelah dia berumur 13 tahun Ayahnya juga berpesan untuk tetap menjaga Mao jika suatu saat ingatannya tiba-tiba hilang Setelah itu, mereka melanjutkan untuk makan malam di sebuah restoran Dan menceritakan semua ingatan yang membuat senang Mao selama SMP Mao merasa bahagia dapat memiliki orang yang baik dan peduli kepadanya Tak berapa lama, ada seorang wanita yang mendekati Kosuke Wanita itu bernama Usyoda Yang dahulu sering membuli Mao sewaktu SMP Di situ, dia masih saja menjelek-jelekan Mao Tanpa sadar bahwa Mao sebenarnya ada di depannya Kosuke pun akhirnya mengajak keluar Mao Dan wanita itu baru menyadari yang bersama Kosuke adalah Mao Dalam perjalanan pulang, Mao ingin segera menikah dan hidup bersama Kosuke menyetujuinya dan keesokan paginya Kosuke dan Mao menyerahkan surat pengajuan pernikahan Segera mereka mendapat persetujuan tentang itu dan secara sah menikah Setelah sah menikah, mereka memutuskan untuk pindah rumah Dan memulai kehidupan yang baru setelahnya Saat itu, Mao merabat tangan Kosuke dan menanyakan luka di tangannya Kosuke mengatakan saat itu dia mencoba menyelamatkan seekor anak kucing di pulau Inoshima Dengan meminta bantuan, namun saat itu dia sendiri sedang tersesat Mao merasa sangat senang dapat menikah dengan Kosuke Setelah pernikahan mereka berjalan beberapa bulan, terlihat Mao semakin kurus dan pucat Dan yang paling parah mengalami kerontokan di rambutnya Saat itu, Kosuke membergoki Mao sedang membersihkan rambut rontok di bantalnya Kemudian karena khawatir, Kosuke membawanya ke dokter dan melakukan CT scan Namun anehnya, Mao tidak mengalami masalah apapun di tubuhnya Kemudian, Kosuke datang ke ayahnya dan menceritakan kejadian itu Saat itu, ayah dan ibunya menceritakan Awal mula bertemu dengan Mao yang dimana dia tidak mempunyai identitas sama sekali Dan tidak ada laporan anak hilang pada waktu itu Mao terlihat sudah mulai beraktifitas seperti biasa Namun, saat sesi pemutretan, Mao pingsan dan terjatuh Kemudian, Sindo mengantarkannya pulang Namun Mao minta diantarkan ke pulau Inoshima Setibanya di pulau Inoshima, Mao bergegas menuju ke pondok Dimana dia bertemu dengan ibu pengasuh kucing Ibu itu mengatakan, waktumu sudah tiba Dan semua ingatan dari orang-orang yang berhubungan dengan dirimu akan melupakannya Dan akan memulai kehidupan baru Setelah itu, kesehatan Mao semakin menurun Di kantor pun, Mao terlihat semakin melemah Sindo melihat Mao terduduk lemas Dan mengatakan, apakah Kosuke sudah mengetahui tentang kondisimu sekarang? Sindo pun mengetahui jika umur Mao tidak panjang lagi Namun saat itu, Mao mengatakan dirinya baik-baik saja Dan sudah cukup mengkhawatirkannya Namun, Sindo tidak menyerah dan bertemu dengan Kosuke setelah pulang kantor Sindo mengatakan, jika Mao sedang sakit dan semakin lemah Kemudian, Sindo pun mengakui bahwa dia menyukai Mao Dan meminta Kosuke untuk menjaganya baik-baik Dan memberikan tanda pengenal milik Mao yang ketinggalan di mobil Keesokan paginya, Kosuke terlihat menemani Mao Dan ingin menanyakan tentang kesehatan Mao Sebenarnya, Mao sangat ingin pergi berlibur di akhir tahun Dan ingin santai bersama Mao selalu mengalihkan pembicaraan jika Kosuke bertanya tentang kesehatannya Hal itu membuat Kosuke kesal Dan saat Mao ingin menceritakan siapa dirinya sebenarnya Tetangga sebelah berteriak minta tolong Karena si anak akan terjatuh Dengan cepat, Kosuke mencoba membantu si ibu Dan mau telepon bantuan Tak berselang lama, tangan si anak terlepas dari kegamban si ibu Dan di waktu yang bersamaan, Mao melompat ke bawah Dan menyelamatkan si anak dan tanpa terduga Mao dapat selamat dengan si anak dipelukannya Kosuke yang melihat dengan mata kepalanya sendiri Semakin merasa aneh dengan tingkah laku istrinya Keesokan paginya, terlihat mau menyiapkan beberapa sarapan untuk Kosuke Dan saat itu, Mao pergi untuk mengambil koran di bawah Tak berselang lama, dia menyadari jika Mao akan pergi menghilang dan segera mengejarnya Kemudian, dia menelpon kedua orang tua Mao Tapi anehnya, mereka mengatakan tidak mempunyai anak Hal itu membuat Kosuke semakin bingung Kosuke mencoba datang ke kantor Mao dan menanyakan keberadaannya Namun di sana juga tidak ada nama itu Kosuke kemudian bertemu dengan Sido dan menanyakan Mao Namun lagi-lagi, Sido tidak mengenal nama itu Dan bahkan dia tidak mengenal Kosuke Saat akan menunjukkan foto Mao Kosuke dengan segera mendatangi Pulau Erosima Dan menuju ke pondok di mana dia bertemu dengan ibu pengasuh kucing Ibu itu mengatakan, hari ini orang yang mengenal Mao akan segera melupakannya Begitu juga dengan Kosuke Mao hanya mempunyai umur 1 per 6 dari umur manusia Sisa waktunya hanya sampai matahari terbenam Ibu itu juga mengatakan Kosuke akan kembali ke kehidupan normalnya Tanpa kehadiran Mao Saat itu, Kosuke menjadi semakin bingung Kemudian, si ibu mengatakan Jika Mao bukanlah manusia pada umumnya Dia ingin menjadi manusia dan ingin bertemu dengan orang yang dicintainya Mendengar itu, Kosuke lari ke tempat awal Dia menemukan kucing kecil di batu karang Dan ternyata benar, dia ada di sana Mao pun menceritakan saat pertama kali ditolong Kosuke Dia meminta untuk menjadi manusia Dan ingin hidup bersama dengan orang yang dicintai Kosuke akhirnya dapat mengerti dan mengajak Mao bersepeda Mengelilingi pulau dan menikmati hari terakhir bersama Dengan perlahan, memori semua tentang Mao sedikit demi sedikit menghilang Tak lupa, Kosuke mengajak nostalgia di SMP Dan Kosuke juga mendatangi tempat pertama kali Kosuke mencium Mao Mao berpesan untuk hidup setelahnya dan akan kembali menemukan Kosuke Ia akan memulai siklus kehidupan yang baru Kemudian, Kosuke memeluk Mao dan menciumnya Seketika itu, memori tentang Mao menghilang Kosuke pun kembali hidup normal dan bekerja seperti biasa Dan ikut pesta seperti teman-teman yang lain Namun, saat mendengar lagu favorit Mao Kosuke kembali menangis Dan tak berselang lama, saat Kosuke sedang berangkat kerja Dia dihampiri seekor kucing abu-abu dan terlihat kucing itu menyukainya Tapi kemudian, kucing itu berlari ke pemiliknya yang ternyata pemiliknya adalah Mao Dan siklus itu kembali terjadi Jadi gimana guys? Menurut kalian terhadap film ini? Komen di bawah ya Dan film pun tamat